Harimau, rusak. Jangan kamu kasih tinggal saya ya. Kamu saja kawan saya ini tau. Kalau kamu kasih tinggal saya, saya kasih jadi kamu pusat. Tidak apa, main-main saja. Sayang kamu dua. Ya, selamat kembali lagi ke channel Puding Tarap. Channel yang terbaik. Antara yang terbaik, di mana? Di Sabah Lahbah. Kau, tuh. Baru-baru ini rakyat Sabah dikejutkan, eh dikejutkanlah sangat, tentang keputusan pertandingan Unduk Ngadau bagi kawasan Johor Bahru. Benda yang seremeh ini sebenarnya boleh menjadi viral. Saya pun tidak tahu kenapa, yang mana ramai netizen-netizen, khasnya yang duduk di Sabah, seperti tidak puas hati dengan keputusan juri pertandingan tersebut. Mengapa saya katakan benda ini remeh? Sebab yang pergi bertanding keluar duit segala itu adalah peserta Unduk Ngadau. Dia menangkah, kalahkah? Itu sebenarnya di luar kuasa kamu sebagai netizen. Sebab kamu bukan juri. Jadi, dalam video kali ini saya akan bahas sedikit, dengan ringkas, apakah yang sedang terjadi sebenarnya. Oke, seperti yang kita lihat di Facebook, juara Unduk Ngadau Peringkat Negeri Johor Bahru tahun 2023, dimenangi oleh seorang gadis yang biasa dipanggil dengan gelaran Duyung, atau Duyung Dara. Nama sebenar Duyung ialah Firunika Trinisip. Dia ini seorang konten kreator, usahawan dan juga seorang pelajar. Jadi, ceritanya begini, si Duyung ini pergi join Unduk Ngadau di peringkat negeri Johor. Begini, Bapak. Saya mau join Unduk Ngadau, Bani. Bapak rasa macam mana? Bapak rasa bersalah dan malu kau. Kemudian, dia menang dan dinobatkan sebagai juara Unduk Ngadau di sana. Tapi, ramai rakyat Sabah seperti tidak berpuas hati, dan, ramai yang cakap dia itu tidak layak jadi juara. Sebab, dia kurang cantik, kata para haters lah. Nah, jadi dia menerima kecaman daripada haters. Yang saya rasa, haters ini adalah mungkin ya, di kalangan penyokong peserta Unduk Ngadau Johor yang kurang bernasib baik. Mungkinlah, huhuhu. Atau, mungkin juga daripada haters, yang memang dari dulu tidak minat si Duyung ini. Mana juga kita tahu kan, heem. Sebab, sebelum join pertandingan ini pun, si Duyung sudah berjaya mengumpulkan para hatersnya melalui video-video konten yang dia buat secara solo atau bersama rakan-rakan baiknya. Ya, Duyung sangat populer di Sabah. Dia seringkali dilihat bersama-sama rakan baiknya, yaitu si Susi Saundal. Juga seorang selebriti Sabahan yang juga merupakan seorang usahawan. Kawan-kawan dia yang lain, malaslah saya mau sebut. Bikin panjang video saja, huhuhuhuhu. Jadi netizen-netizen ini berdebat dan menjadi pakar Unduk Ngadau di media sosial. Yang ini cakap begini, yang itu cakap begini, well, begitulah tuh. Sehingga, juri pertandingan di peringkat negeri Johor itu sendiri tampil di media sosial dengan membuat pencerahan. Beliau berkata begini, kecantikan itu subjektif. Pemarkahan bukan 100% kecantikan. Sejujurnya, dia tidak mencapai tahap cemerlang untuk kriteria pemarkahan. Itu adalah salah satu ulasannya. Nah, kita sebagai manusia memang tidak akan lari buat silap. Tetapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita buat silap berulang-ulang pula. Jadikan kesilapan itu sebagai pengalaman kita agar kita tahu kelemahan dan keburukan kita sendiri. Sebab dalam realiti ini, hidup ini cuma satu kali. Tidak ada orang yang hidup dua kali. Jadi, jangan sia-siakan masa depan Anda. Kiri, kiri, kawan, kiri, kawan, kiri, kawan, kiri, kawan, kiri, kawan. Kiri, kawan! Aduh dia! Kisah si duyung ini, kita boleh jadikan sebagai motivasi buat diri kita semua. Bak kata pepatah, di mana ada highway. Eh, di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Usaha tangga kejayaan Seperti Fiu Chin Lihatlah dia sudah berjaya Hahaha Budu Ini tangga hebat loh Ini selalu saya date dengan Mira Tempatnya lah kat sini lah Kenapa? Sebab tangga ini boleh sampai Jadi yang menonton sampai di sini Terima kasih Sila like video ini kalau kamu suka Dan boleh share video ini Jika kamu rasa terhibur dan bully Juga tekan subscribe untuk support channel ini Agar berkembang maju di masa yang akan datang Kita jumpa lagi di video seterusnya Puding Tarap Channel yang terbaik Antara yang terbaik Dimana? Di Sabah Labah Kau tuh Nama dia Nama dia Nama dia Si Marisa Dia bilang Kalau berani Jumpa di keringat Marisa Marisa Terima kasih.